Pemirsa cobaan berat dihadapi kerama Bali di masa pandemi COVID-19. Karena itu umat Hindu diminta melaksanakan upacara Yadnya sesuai dengan kemampuan namun tulus ikhlas. Sebab keutamaan dari Yadnya adalah tulus ikhlas. Akademisi Universitas Hindu Indonesia Unhi dan Pasar IKD Satria SAG MPDH mengatakan pandemi COVID-19 telah mengajarkan umat selalu dalam eling yaitu tersadarkan atas kualitas serta kemampuan diri dalam beriyadnya. Karena sesungguhnya Yadnya adalah persembahan suci sebagai simbol rasa syukur kepada ide sang yang widiwasa atas segala anugerah. Sehingga mesti dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kemampuan itu adalah bagian dari hasil pencarian umat yang dibagi tiga. Satu bagian digunakan sebagai Yadnya untuk persembahan berupa Banten. Utamanya pada saat hari raya suci. Sisanya adalah digunakan untuk simpanan dan menjalankan dharma lainnya seperti kebutuhan hidup sehari-hari. Kewajiban lainnya adalah untuk biaya-biaya sekolah dan lainnya. Sastra telah mengarahkan umat Hindu agar beriyadnya yang tulus, ikhlas, atau lascaria. Sastra inilah yang sesungguhnya mengingatkan umat pada saat pandemi COVID-19 ini. Sebab kebutuhan hidup sangat kompleks, sehingga itu juga memerlukan perhatian keuangan kita. Tanpa mengurangi rasa bakti kepada Tuhan, maka sesungguhnya keliru beriyadnya dengan kemewahan atau melampaui kemampuan. Karena hal itu akan menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu Yadnya tidak berhasil baik. Ketua PHDI Provinsi Bali Prof. Dr. Igusti Ngurah Sudiana MSI mengajak seluruh umat Hindu untuk menjadikan Hari Raya sebagai momentum untuk memanfaatkan buah hingga hasil pertanian lokal Bali sebagai sarana persembahan kepada yang widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini sejalan dengan semangat Peraturan Gubernur Bali No. 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Menurutnya, penggunaan buah lokal di desa adat untuk keperluan upacara keagamaan memiliki nilai yang sangat positif bagi pertanian maupun perekonomian Bali. Winata Bali Post melaporkan.